Intro Halo Sobat Tris Channel, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya ya Hari ini saya akan membagikan ulasan Ataupun tips Tentang tumbuhan yang mempunyai nama cocor bebek Atau orang Sunda biasa menyebutnya dengan daun buntiris Cocor bebek adalah tanaman yang sangat mudah didapat Dan mudah tumbuh Dan cocor bebek sendiri ternyata memiliki banyak manfaat Untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit Di antaranya untuk penyakit koresterol Ekstrak daun cocor bebek meningkatkan Hig density lipoprotein alias kolesterol baik Dapat juga menurunkan tekanan darah Mencegah infeksi virus Mengobati luka Dan menjaga kesehatan tulang Dan memperbaiki sistem sarap Daun cocor bebek sudah diperjaya sejak lama Memiliki manfaat yang baik Untuk kesehatan Dan juga dapat menjaga kesehatan kulit Selain memiliki sifat yang dapat menjaga kesehatan kulit Daun cocor bebek juga memiliki kasiat Untuk mengobati diabetes Dan untuk mencegah kanker Karena daun cocor bebek Kaya akan antioksidan Dan juga memiliki sifat antibakteri Antipirus Antimikroba Antijamur Antistamin Dan anapilaksis Untuk Mengolah daun cocor bebek sendiri Sangatlah mudah Cukup dengan mengeringkan ya Daun cocor bebek Dengan cara dijemur Ataupun disangrai Setelah lemas ya Teksturnya setelah lemas Bisa Dijemur Habis itu disangrai dulu Lalu dijemur Biarkan kering Nanti kalau sudah kering Disangrai kembali Biar Lebih renyah keringnya ya Cara mengolah daun cocor bebek itu Sangat mudah Cukup dengan Keringkan daun cocor bebek Lalu seduh dengan air panas Atau hangat ya Seperti Kita menyeduh air teh Dan Untuk campurannya sendiri Bisa dengan Madu alami Biar Rasanya lebih Lebih mudah Dirasa ya Ataupun rasanya lebih mantap Lebih segar Dan Bisa diminum Setiap pagi Usahakan Diminum setiap pagi Sebelum beraktivitas Ya Ataupun juga Anda bisa Mengolahnya Dengan cara Ditumbuk ya Ditumbuk atau dihaluskan Lalu Campur dengan sedikit air Lalu Oleskan pada bagian tubuh Anda yang sakit Jika Anda Sakit otot Sakit Karena Luka Juga Bisa Diobati dengan Ramungan Cocor bebek ini Dengan cara Ditumbuk ya Sekali lagi Cara mengolah Daun cocor bebek Itu sangat mudah Cukup dengan Keringkan Daun cocor bebek Itu sendiri Dikeringkan ya Lalu Diseduh dengan air panas Atau hangat Seperti kita Menyeduh Campuran teh ya Ataupun Seperti kita Menyeduh Teh Campur dengan Madu Madu alami Tentunya Biar rasanya Lebih mantap Minum Setiap pagi Sebelum beraktivitas Atau juga Tumbuk daun Cocor bebek Campur sedikit Dengan air Lalu Oleskan Pada bagian tubuh Anda yang sakit Dan Insya Allah Sakit Anda Ataupun Penyakit Anda Bisa Diatasi Ataupun Bisa diobati Dengan Hasiat daun Cocor bebek Ini Dan usahakan Anda Mengkonsumsinya Dengan Kontinu Dengan Sabar Dan juga Jangan lupa Berdoa Untuk kesembuhan Penyakit Anda Ya Demikianlah Manfaat dari Daun Cocor bebek Selamat Mencoba Semoga Keluhan Yang Anda Rasakan Segera Hilang Salam Sehat Dan Sampai Jumpa Lagi Di lain Waktu Dan Lain Kesempatan Selamat 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 Terima kasih.